Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di antv semoga semua sehat-sehat ya kita main lagi ke kawasan kota tua sambil melihat-lihat dimana lokasi parkiran jalur sepeda dan pelataran stasiun MRT yuk kita lanjut dengan berjalan kaki pagi hari jadi di kawasan kota tua parkiran kemukus bisa buat mobil bis dan motor jadi posisi tempat parkir di sini 24 jam parkir kemukus nih temen temen yang bawa mobil motor atau rombongan naik bis bisa di sini ya di depan ini sudah terlihat kita bisa memasuki kawasan kota tua dari sini ya kita nyebrang di sini nih jadi jalur pedestriannya sudah terlihat lebih rapi sudah dirapikan jalur sepeda ya kita lanjut ke depan ya jalan kaki di pagi hari weekend ahad ya sudah dirapikan jalur sepeda temen-temen yang cari toilet ada di sini posisinya yuk coba kita lihat kondisi toiletnya wanita untuk toilet prioritas ya kita lanjut ya agak melipir sedikit cari yang adem ini disebelah kanan kita adalah museum seni rupa itu apa ya ya itulah budayakan berjalan kaki agar sehat-sehat yuk jadi marka jalur sepeda sudah sampai ke arah depan stasiun kota ini pusat informasi ada di sini ya seperti terlihat di sini pembatas atau sengnya sudah tidak ada ya jadi sudah bisa langsung ke arah depan museum patah hilas ya kita menyusuri jalan ke arah depan stasiun kota sudah banyak sepeda menikmati jalur sepeda marka sepeda yang ada di sini ya terlihat lebih rapih ini pohon pohonnya sudah mulai tumbuh agak tinggi nih sepertinya ada sprinkle nya juga ya untuk air atau menyiram secara otomatis nih ya penghijauan di kawasan kota tua ini jadi sepertinya setiap satu meter ya ada sprinkle ini ya penghijauan di sekitaran kawasan kota tua semoga tubuh subur ya ini balon-balon kalau suasana seperti ini pejalan kaki happy sepertinya pejalan kaki dan pesepeda jadi kawasannya bebas dari PKL lebih tertib dan PKL direlokasi di zona-zona tertentu seperti di video sebelumnya ada zona terdaftar untuk PKL ya maksudnya ada zona untuk PKL terdaftar sorry ini di sisi sebelah sini teman-teman inget nggak dulu disini banyak orang-orang yang berkostum pocong kuntilanak dan lain-lain yang ikut menyemarakan kawasan kota tua sekarang belum ada lagi sepertinya atau ada lagi atau tidak ya ya kita berada di depan ya kita berada di depan stasiun Jakarta kota oh jadi sepeda bisa sampai ke sini ya penyewaannya ya biasanya kan hanya di depan posisi museum patahilah jadi bisa mengitari sampai sini ini di depan stasiun kota juga sudah terlihat marka untuk sepeda jadi posisi halte trans Jakarta ada di sana ya nih persis dekat dengan stasiun kota ya kita lanjutkan yuk jalan ke arah di depan kita itu terlihat museum BI museum bang mandiri di sebelah kiri itu adalah bakal pelataran stasiun MRT ya di depan stasiun kota tersedia juga bangku untuk menunggu ya ya ini adalah bakal pelataran stasiun MRT ya ini adalah bakal pelataran stasiun MRT stasiun Jakarta kota yang berada di depan museum mandiri pintunya stasiun Jakarta kota yang berada di depan museum mandiri pintunya jadi nantinya akan terlihat seperti gambar yang di depan ya stasiun MRT ya kita susuri pelataran stasiun MRT ya kita susuri pelataran stasiun MRT bakal air mancur besar sepertinya ini gila penganggung air menikah air menikah air menikah air menikah air menikah air menikah Nah, jadi yang terlihat di belakang ini adalah bakal pelantaran stasiun MRT. Ini terlihat air mancurnya. Ya, kita lanjut jalan ke depan itu. Ini cat hijaunya masih kincrong. Jadi, marka hijau untuk sepeda sudah sampai di depan Museum Bang Mandiri. Pengerjaan pemasangan tiang lampu di depan Museum BI. Ya, jadi marka untuk sepeda sudah sampai di depan Museum Bang Indonesia sampai dengan Museum Bang Mandiri. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ya, jadi kalau teman-teman ada di posisi depan Museum Fatahila bisa langsung ke arah kiri. karena sudah tidak ada pembatas atau tidak ditutup seng lagi. Yaitulah jalan kaki kita di kawasan Kota Tua yang sudah banyak perubahan ya. salah satunya adalah marka jalur untuk sepeda semoga bisa menghibur dan bermanfaat ya. jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman yang lain. makasih, bye. ya, teman-teman cari kulineran ada di parkiran kemukus. suasananya masih banyak yang tutup sih sepertinya nih karena masih pagi mungkin. cari sarapan dulu di sekitaran ini belakang atau di depan pos kawasan Kota Tua. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.